Masak sate daging dengan peralatan seadanya Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Jadi ini adalah video Idul Adha tahun 2024 Which means, pas hari raya Idul Adha ya bun Pagiku diawali dengan sarapan pakai lontong dan juga sayur lode Ini aku nggak bikin sendiri ya, karena jujur aku nggak bisa masak Jadi ini tadi dibawain sama pak suami dari rumah mertua Dan waktu aku tadi ambil lontongnya itu kaget Karena beneran ya ini tuh jumbo banget lontongnya Ini makan satu aja udah kenyang banget loh sampai siap Ya karena mbak putrinya Hume itu bikin lontongnya emang sejumbo itu bun Nah ini aku mau langsung aja kupasin lontongnya Ini biasa ya, cara makanku tuh kayak gini langsung aja dikupas Baru aku potong-potong, jadi nggak aku potong-potong dulu gitu loh bun Terus ini baru aku masukin dulu sayurnya Dan untuk sayur lodehnya ini aku nggak masak sendiri Ini juga dibawain sama pak suami dari rumah mertua pastinya Karena aku tuh jujur ya, aku aja tuh sampai sekarang tuh Belum berani buat coba-coba masak kayak gini Masak yang anak-anak itu aku belum berani Soalnya Hume itu lagi aktif-aktifnya Jadi susah gitu loh bun Kayak akunya sendiri nanti yang keteteran Oh iya untuk sayur lodehnya ini campur ya Jadi isinya tuh nggak hanya nangka muda Kalau di tempatku namanya itu gori sama ayam Isinya nggak cuma itu, ada tahu, tempe sama cumi Terus juga ada terok Dan sekarang saatnya buat kita makan Jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fima ruzaktana Wa gina adha banar Amin Selamat makan Dan aku ucapkan Alhamdulillah untuk sarapan hari ini Terus videonya dilanjut di pagi harinya Ini masih pagi ya Kita itu mau lihat sapi Jadi di daerah kuih itu Kebanyakan hewan kurbanya itu berupa sapi Jarang banget ada kambing di sini Sebenarnya total hewan kurban yang ada di desaku itu Ada enam ekor sapi Cuman yang tiga itu udah disembeli Karena kita kesininya itu kesiangan Sekarang saatnya buat penyembelihan sapi yang keempat Dan you know what Kalau sapi yang sebelah kanan Yang pojok kanan itu Dari tadi itu ternyata doi nangis Ini gimana ya Susahnya dan beratnya Bawa sapi Menggiring sapi Sampai ke halaman yang buat Menyembelihnya itu Dan sekarang saatnya lanjut Buat penyembelihan sapi yang kelima Benernya warga di desaku itu Lagi pada kumpul di madrasa Yang ada di lakang rumah ini pun Makanya di sini itu Tak banyak ya warga yang berkumpul di sini Karena penyembelihannya itu ada di madrasa Ini tali buat yang ikat sapinya di tiang kayu itu Lagi di pas dan tinggal nunggu apa-apa Dari yang petugas sebelah sana itulah pun Pokoknya di sini juga banyak hansip-hansip gitu Sorry bukan hansip tapi lebih tepatnya banser kali ya Nah ini kita udah di tempat madrasa Yang buat penyembelihan sapi Jadi di sini itu banyak banget warga-warga yang berkumpul di sini Karena mau nonton Proses penyembelihan hewan kurbanya itu pun Kalau di tempat bunda-bunda kayak gini juga enggak nih Coba kalian komen ya Makasih Sapi ini pun di sapi Dede sapi Dede sapi Dede mas Dede mas Dede sapi Itu sapinya Sapi ini mau disembelah Kocok Dede Jangan takut Tapi ga Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.